Halo teman-teman, wow, aku lagi starstruck nih, aku ada, sambingku ada David dari, dari Aksio, Oke David, aku sampai susah ngomong, ini aku fans banget, aku 10 tahun badan fotografer, selalu mengikuti karya-karya aku David nih, dari Aksio dari kecil sampai di bawah menjadi perusahaan yang begitu luar biasa sekarang ini, cerita dong dikit dong, kisah perjalanannya selama, udah berapa tahun ya? Lama, ya lama, Aksio tuh PR lama, karena profesi ini nggak, apa ya, di awal mulanya Aksio, marketnya apresiasinya kurang, yang kan di belakangan ini kan makin apresiasinya ada, dimana kita lebih bisa create sebagai fotografer, apakah konsepnya, lokasinya, ide-idenya tuh lebih bisa keluar sekarang ini. Dulu kita mesti ikutin klien? Dulu lebih berat, lalu perlu education lebih panjang. Sip, sip, sip. Jadi Aksio juga itu sangat bertanggung jawab buat main edukasi klien-klien seluruh di Indonesia loh. Nolok. Dulu kan fotonya itu kapu banget, tiba-tiba datang Aksio yang follow podcast wedding wedding itu, wah, lompat sana lompat sini ya, wah ini pelompornya nih guys. Oke, mungkin bisa, boleh nggak minta tips, cara menjadi seorang wedding photographer buat teman-teman pemula di luar sana? Gitu ya, I think untuk jadi jago perlu waktu dan jam terbang, seperti any other skill, apakah language skill, cooking skill, driving skill, photography skill juga perlu jam terbang. Kalau mau cepat bisa, banyakinlah motret wedding, ataupun other than wedding, street, storytelling, segala macem. Menurut saya, jam terbangnya belum ada, motretnya pasti kago dan kaku. Dia belum bisa apa yang dia pikirkan, dia bisa dapetin gitu. So, it's gonna take time. But it's not that difficult. Menurut saya ya. Skill apa yang paling penting buat seorang? Komunikasi. Komunikasi guys. Komunikasi, kalau kamera skill, gampang banget belajarnya. Udah banyak YouTube channel atau seminar, workshop, dan lain-lain yang ngajarin tips and tricks, motretnya. Yang susah sebagai wedding photographer adalah komunikasinya. Itu jarang banget yang ngajarin. Gimana bisa bikin orang lagi tegang, jadi nyantai, relax. It's not so easy. Harus gokil kayak Ko David. Ya, nggak juga. Oke. Oke, Ko. Seberapa pentingnya sebuah brand untuk photography? Brand itu apa? Brand dalam arti company-nya gitu? Company-nya, ya. Over time, nggak cuma photography, any business with brand lebih meaningful. Karena misalnya kayak kita ngomong pisang goreng, atau kita ngomong topi, atau kita ngomong nasi Hainam. Kalau ada brand, ya kan orang nempel, waduh rasanya kayak gitu tuh, ya kan? Nah, bener. Nah, kalau itu perlu waktu. Brand takes time. Axio juga perlu waktu untuk jadi Axio hari ini. Nggak instant. Tapi penting banget untuk kelanjutan bisnisnya. Di luar dari aku. Misalnya suatu hari Davidnya tidak ada, brandnya tetap ada. Brandnya itu adalah DNA-nya, cara pikirnya, cara kerjanya, dan lain-lainnya. Bener nggak? Bener banget. Yang ngorengin kamu Kentucky Fried Chicken bukan Colonel Sander, toh. Aku pengennya sih mau, itu dia ya. Ya nggak ada, bro. Oke, oke, sip sip sip. Thank you banget. Mungkin satu lagi nih, guys. Aku capo banget. Aku tahu dulu, Oh David itu shootnya pake brand lain. Iya. Terus kenapa bisa beralih ke Sony? Karena gue udah tua, bro. Gue perlu kamera yang enteng, pintar, dan cepat. Karena kalau kamera berat, gue abis motret, badannya pegel-pegel, sakit-sakit, ngilu-ngilu. Kan nggak lucu ya? Beda kalau masih umur 20-an. Jadi... 20-an guys. Terima kasih. Aduh, baik banget deh. Tambah nge-fans sama dia. Jadi gue perlu kamera yang ringan, tapi reliable, dan cepat. Pakai apa? Sony A9? A9. Kalau mau jadi kayak David, Sony A9 ya? Iya, maju, ba. Pakai kamera apa juga bisa. Yang penting. Cuma mumpung lagi di Sony, kita harus ngomongin Sony, guys. Oke. Ya? Ya, oke. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you banget. Thank you banget. Thank you again, ya. Thank you. Kalian bertengah banget, guys. David dari SIO. See you next time. Oke, guys. Tadi udah ketarik sama fans-fans-nya si David nih. Jadi, udah kelar interview-nya. Aku cuma mau closing, guys. Wah, tip dari David itu aku suka banget, guys. Komunikasi adalah kunci dari seorang fotografer, ya. Jadi, kalau kalian punya skill teknis itu, itu sebenarnya udah gampang, ya. Apalagi dengan adanya teknologi kamera zaman sekarang ini. Semua orang udah bisa foto dengan bagus. Tapi, sisa skill komunikasinya yang perlu kita kembangkan. Gimana caranya kita membuat klien lebih relax di depan kamera kita. Wah, kalian sangat beruntung. Kalau suka video seperti ini, guys. Jangan lupa subscribe channel kami dong. Supaya mendapatkan notifikasi kalau kami keluarin video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.